Intro Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih tak berkomentar terkait dengan dakuan yang kini tengah dihadapi oleh pendahulunya Donald Trump. Adapun sebelumnya, Trump menuding pemerintahan Biden sengaja menjegalnya dengan kasus swap terhadap bintang porno Stormy Daniels agar tak bisa maju pilih pres Amerika Serikat 2024. Dilansir kompas.com via AFP, Biden dalam kunjungannya ke Mississippi pada Jumat 31 Maret waktu setempat sengaja tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. Biden pun menyatakan tak mau berkomentar terkait dengan kasus ini. Dikita terang, saat ini tengah menghadapi dakuan dugaan swap sebesar 130 ribu dolar Amerika Serikat terhadap Stormy Daniels pada 2016 atau saat kampanye Pilpres Amerika Serikat. Swap ini diberikan agar Daniels tutup mulut dengan peselingkuhan yang dilakukannya dengan Trump pada 2006 silam. Setelah sempat ditunda, Dewan Juri New York memutuskan 30 dakuan terhadap Trump terkait kasus ini. Belum dijelaskan secara detail soal dakuan tersebut. Kantor Kejelasan Distrik Manhattan telah mengonfirmasi pihaknya sudah menghubungi pengacara Trump untuk berkoordinasi terkait penyerahan diri Trump. Trump sebelumnya telah mengecam dakuan ini dan menduga ada campur tangan politik di dalamnya. Dakuan ini pun membuat Trump menjadi salah satunya mantan Presiden Amerika Serikat yang menghadapi pidana. Sementara itu, Stormy Daniels dalam wawancaranya mengatakan bangga dengan dakuan ini. Yang menyebut dakuan ini menunjukkan bahwa Trump kini bukan lagi sosok yang tak bisa disentuh.